Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel karya badai setil Oke kawan-kawan sahabat YouTube di video kali ini saya akan membuat rak-rakan untuk piring ataupun tempat baskom ya dari bahan sisa-sisa besi bekas ya sisa-sisa pagar Oke yang penasaran seperti apa eh tempatnya atau pembuatannya yuk simak aja videonya Oke kawan-kawan dan ini ya untuk rak-rakannya dan ini untuk bahannya ya jadi udah saya bingkai dan saya menggunakan dudukannya ini menggunakan trambolong ya dari sisa-sisa pagar jadi daripada dibuang saya mempahatkan ya Nah ini ini untuk ukurannya ini untuk ukuran ke sini ya 30 ya kawan-kawan kalau nggak salah 30 ini ya Oh 36 ya dan untuk kesininya 80 ya 80 cm ini ada tiga jadi nanti ada tiga tingkat untuk catnya ini saya warna cat hijau juga hijau daun ini cat sisa ya sebenarnya saya dikomplain sama istri karena mirip ular-ular hijau ya oleh ular daun pinginnya warna coklat jadi biar mirip ular kasur ya kalau ular kalau warna coklat itu katanya ini hijau tapi cakep juga ya hijau Oke dan yang ini ini untuk pinggiran-pinggirannya ya ini pinggirannya warna hitam ini juga cat sisa-sisa ya dan ini untuk pilih ini untuk atasnya ya untuk atasnya dan untuk pintunya ini ya itu bawah saya menggunakan engsel bubut saja ya untuk pintu bawah ya dan nanti pakai kaca ini untuk samping-sampingnya saya potong-potong ya karena biar bisa dibungkus ya bawahnya karena saya enggak ini ya bawahnya susah jadi kita potong-potong dan ini untuk pintu yang paling atas Oke kita langsung aja untuk pembuatannya ya Oke kawan-kawan sahabat YouTube yang pertama kita sambungkan dulu untuk samping kiri kanannya karena kemarin dibengkel saya potong bagi dua biar mudah bawahnya biar bisa dibungkus dan sekarang kita sambungkan kembali ya untuk bahan hollow rangka menggunakan 20 kali 40 galvanis dan untuk tinggi rak ini 1 meter 80 dan lebar 37 cm ya Oke dan kita last yang kuat ini listriknya agak jengkel ya lasannya secara cat seperti ini karena daya kuatnya ini 900 ya untuk eh KWH nya dan masnya ini 450 Watt jadi ya kurang stabil untuk kelistrikan pengelasan Oke dan ini sudah disambung dan sudah digurinda ya ini tinggal merakit untuk atas bawah raknya ya oke langsung aja sahabat YouTube kita las dulu untuk paling atasnya dulu untuk atasnya juga saya menggunakan saya menggunakan plat ya ini sisa-sisa juga jadi ini agak jengkel ya untuk pengelasannya sering nempel jadi kurang stabil untuk kelas ini oke kita yang paling bawah ya kita cantum cantum dulu agak lama ya untuk perakitannya karena ya gitulah karena listriknya itu yang agak jengkel ya ceretat 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 gitu jadi nggak enak oke kita langsung aja pasang untuk yang samping sebelahnya nah seperti ini ya kawan-kawan untuk perakitan rak piring ataupun tempat perabot napur Hai ini posisi saya lagi di kampung ya jadi untuk peralatannya cukup seadanya saja oke kawan-kawan sobat tutup yang baru bergabung alangkah baiknya tinggalkan jejak like comment dan subscribe dan yang sudah bergabung terima kasih banyak ya sudah nonton channel sederhana ini oke dan sebelum kita pencengnya kita setting dulu untuk pintunya jadi ini udah dibikin dibengkel dan untuk pintu bawah saya menggunakan engselnya engsel bubut aja ya biar lebih mudah untuk yang atas nanti pakai engselnya engsel senok oke dan kita ganjal ya supaya ada bisa dibuka atau ada space sekitar 2 mili ataupun 3 mili ya oke kawan-kawan dan ini pintunya kita pasang ya biar mas karena ini sudah dirakit kemarin dibengkel di sebelum kita pas ini harus di masin dulu ya oke ini udah pasti tinggal las yang atas saja yang ini ini belum jelas ya tinggal jelas oke 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 kalau seperti udah seperti ini ya ini tinggal pengelasan rak-rak ininya itu 123 ya Oke sobat YouTube dan ini lemari raknya sudah hampir mirip ya atau mirip ini tinggal kita kencengin lasannya hanya belum kita las-lasin ini tampak belakang ya Oke kita langsung aja las Oke sobat YouTube dan mungkin sampai disini dulu ya untuk pembuatan rak senok baskom ataupun perabotan lapor ya nanti bersambung di bagian dua karena terlalu panjang videonya Assalamualaikum